Kegiatan Donor Darah yang kami adakan hari ini Memeriahkan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 Bahkan tadi Pak Kalapas itu berdonor ya? Ya, jujur saya baru pertama ini donor Selama itu ya? Beri ini donor Enggak takut pertama-tama tadi Ya, rasa takut tadi awalnya ada Ada ya Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pengembagaan Pemasyarakatan Pembangunan Dapat memberikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan darah Ketika butuh golongan darah A, saya siap untuk membantu apabila dibutuhkan darahnya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian juga ada Bapak Tulus Tampung Bulun, Serjana Hukum, Master Hukum, pengurus PMI Samosir, dan juga ada Ibu Marisa, setanggang ya, pengurus PMI Samosir. Nah, kepada Bapak Kepala Lapas, ini Pak kegiatan donor darah hari ini, boleh tahu Pak ini dalam rangka apa? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi, kegiatan donor darah yang kami adakan hari ini, yang kita lakukan hari ini adalah untuk memeriahkan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 Kementerian Dukung dan HAM. Jadi, itu merupakan instruksi bahwa memang setiap tahunnya kita ada mengadakan donor darah bersama, baik itu pegawai maupun warga bidang pemasyarakatan. Ya, baik. Nah, apakah ini dilakukan di seluruh Indonesia? Sama-sama? Ya, kegiatan donor darah ini sudah merupakan wacana daripada Kementerian Dukung dan HAM, jadi dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, baik. Nah, ini ada berapa peserta donor darah hari ini dan sampai saat ini? Kita wawancara, sudah ada berapa yang diwawancara? Eh, di donor darah, silahkan. Untuk warga binaan, sampai hari ini sekitar 21 orang yang sudah melakukan donor darah, ditambah pegawai lapas pengururan sebanyak 5 orang. Ya, berarti sudah lebih dari 20 ya? Ya, sudah baik. Nah, apakah ini akan menjadi gigitan rutin di lapas pengururan? Siap, kegiatan ini akan tetap kita lakukan, sekaligus menambah kesehatan kepada warga binaan dan juga pegawai. Ya. Dan juga kita tetap memberikan bahwa dengan kita berdonor, kita sama dengan memberikan berkat kepada orang lain. Baik. Bahkan tadi Pak Kalapas ikut berdonor ya? Ya. Gak apa? Gak pusing nih kepalanya? Jujur saya baru pertama ini donor. Selama hidup ya? Beri nih donor. Gak takut pertama-tama tadi. Soalnya kan jerunnya agak besar ya? Iya. Tapi gak ada masalah ya? Ada, rasa takut tadi awalnya ada. Ada ya? Tapi gak pusing kepala ya? Enggak. Enggak ya? Karena hati gembira, hati senang, karena hati yang gembira adalah orang. Iya, Pak Kalapas ini dikenal orang yang kreatif dan juga orang yang suka musik ya? Siap. Seorang pengerja di gereja ya? Iya. Sintua bang ya? Sintua tidak. Hanya memang melayang lingkungan. Iya. Bahkan jago aplikasi ya? Iya. Nah, aplikasinya sudah dipakai oleh Kementerian Hukumen HAM ya? Untuk persoal apa? Apa namanya aplikasinya, Pak? Sintu BKB Sampai Hukum. Wow. Langsung dipakai oleh Kementerian Hukum ini katanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kalapas. Semoga menjadi berkat bagi orang lain, khususnya masyarakat Samosir ya? Iya. Nah, dari pengurus PMI Samosir mungkin ada yang bisa mewakili. Nah, bagaimana tangkapannya ini PMI Samosir dengan kegiatan donor darah? Dilakukan oleh Lapas Panguruan bersama dengan Palang Merah. Baik, terima kasih. Saya mau pilih Palang Merah Indonesia Kabupaten Samosir. mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Panguruan. Iya. Di mana kepada Kepala Lapas Panguruan, Pak Pak Julis Pasar Barus, dan seluruh pegawai dan warga binaan yang ada pada saya ini, dalam kerangka hari bakti pemasyarakatan ke-5 ke-8, memberikan donor darah. Di mana donor darah itu untuk memenuhi kebetulan stok yang ada di Kabupaten Samosir. Sudah mudahan apa yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pemunuhan, seluruhnya dapat memberikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan darah. Terima kasih. Baik, Pak Tulus, setelah ini selesai, kira-kira darahnya akan langsung diberikan ke mana nih? Kalau untuk darah, nanti akan diberikan ke rumah sakit untuk di screening, dan mana yang darah yang bagus, akan kita berikan stok juga nanti di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Tulus. Semoga pelayanannya di Palang Merah lebih baik lagi ke depannya dan menjadi dekat bagi orang lain. Baik, terima kasih. Tentang donor darah ini kebetulan saya rajin. Rajin donor darah ya? Iya, rajin sekali tiga bulan. Panas, tetap cantik ya. Kelitnya glowing ya, seger ya. Jadi artinya, saya sudah alami ketika itu memang pertama kali kita melakukan agak rasa takut, ternyata jadi mencari gitu. Mencari ya. Jadi ketika itu dilihat, ketika butuh golongan darah A, saya siap untuk membantu apabila dibutuhkan darahnya. Oh, berarti mendonor itu ternyata bukan hanya membantu sesama ya? Bukan. Juga menolong diri sendiri ya. Iya, kesehatan juga gitu. Katanya mempercantik gitu ya. Mempercantik ya. Bahkan memencangkan kulit-kulit ini. Iya, kulit-kulit yang mati. Jadi kekuang gitu. Karena ketika ada bubuk apa, kebentukan sel darah baru, bubuknya lebih kencang. Iya. Pantas ini Ibu Anis Tamba sebagai sosialita di Samosyut tetap muda ya? Amin. Hai, terima kasih Ibu Anis Tamba. Terima kasih Pak Julius, Pak Tulus Tanggupulun, dan juga Ibu Marisa. Demikian tadi ngoproleh singkat kita bersama Kepala Lapas Pangururan dan juga Pengurus PMI Samosyut. Semoga kegiatan ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang lain untuk terus membantu sesama dalam hal apapun, khususnya mendonor. Karena ketika kita membantu sesama, sebenarnya kita sedang menghutangi Tuhan dan Tuhan akan membalaskannya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Saya Pak Nanda Setanggan, Kepala Berta TV. Horas. 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 Horas.